Mula aktif di politik kampus hingga terjun ke dunia politik praktis. Rekam jejak Anies Baswedan selalu moncer. Anies juga menunjukkan kepedulian nyata terhadap kehidupan anak bangsa, sektor pendidikan misalnya. Berbagai kalangan menyatakan kekaguman terhadap kepemimpinan Anies. Kini Anies menjadi satu-satunya calon presiden yang telah memenuhi syarat dukungan. Seperti apa sesungguhnya sosok baca pres Anies Baswedan melalui video bertajuk It's Time, Anies dan partai pendukungnya berharap rakyat tidak memilih kucing dalam karun. Jelaskan siapa seorang Anies Baswedan itu. Anies dan partai pendamai yang terbaik daripada yang baik-baik. Anies seorang yang humanis. Harus ada upaya untuk merangkul, merajut lagi bangsa ini. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Baswedan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Dan dari lubuk hati yang terdalam, terima kasih Jakarta. Bagi teman-teman aktivis di Jogja, Anies nanti suatu saat akan mempersatukan kami untuk kemudian memimpin Indonesia. Anies adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang luas, memiliki kecakapan diranti berpikir, diranti bertindak yang pada masa lalunya terkonfirmasi. Misalnya, kalau kita lihat bagaimana ketika memimpin demonstrasi yang sangat legendaris, menolak SDSB di zaman itu kan luar biasa. Di Bandung itu, kita sudah cukup bangga. Demonya itu sampai 5 ribu, ya. Tapi begitu lagi waktu kita di Jogja, Masya Allah, saya bilang, ini sampai 15 ribu. 15 ribu pada saat itu, awan itu. Itu sangat sulit. Nah, salah satu topok di situ adalah Anies Rasid Baswedan. Terima kasih telah menonton! Di zaman dulu kita ingat setiap pemimpin itu punya pamflet-pamflet perjuangan. Soekarno punya MIM mencapai Indonesia Merdeka. Saharif punya perjuangan kita, Hatta punya demokrasi kita, dan Malaka punya NAR Republik. Apalagi Anies punya program tentang Indonesia mengajar. Bulu kakeknya ini beliau yang melakukan hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Arab dalam rangka menyatukan sikap melawan penjajah merebut kemerdekaan. Jadi beliau ini cucunya pahlawan nasional. Artinya Pak Anies ini seorang yang nasionalis, kaumi, watoni, di samping Muslim mutama sikpiti ini. Tidak ada yang saya alami sebagai warga DKI, tindakan-tindakan diskriminatif atau yang mengarah ke arah situ. Dalam beberapa hal bahkan kebijakan Gubernur Anies itu sangat perlu pada kaum minoritas gitu ya. Secara kepemimpinan, beliau rasanya membuat keseimbangan di dalam hal itu. Nah, tetas. Terima kasih kesabarannya. Ya Allah, ya Allah. Barakallah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi bahagia tempat baru ya. Amin ya Allah. Barakallah. Barakallah. Masya Allah. Penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rasid Baswedan. Semangat ini adalah semangat kematangan berdemokrasi. Semangat kematangan bernegara. Semangat kematangan untuk menomorsatukan kepentingan negara. Kepentingan Republik di atas semua. Dengan memohon doa dari semua. Dengan berharap, rizho, petunjuk, dan inayah darinya. Insya Allah, perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat. Tapi menjadi perjalanan yang ringan. Perjalanan yang penuh kemudahan darinya. Kita niatkan ikhtiar ini sebagai ibadah kepada Allah SWT. Tuhan yang memberi kekuasaan kepada siapa yang ia kehendaki. Dan yang mencabut kekuasaan dari siapa yang ia kehendaki pula. Karena di tangannya lah segala kebajikan. Dan ialah yang memiliki kuasa atas segalanya. Bang Surya Paloh, yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap berjalan bersama. The Future is Asia ini kemudian terefleksikan oleh seorang siapa loh. Figur Anies Baswedan lah. Yang paling presis, yang paling pas. Yang wiswayah, it's time gitu ya. Untuk kemudian mengembalikan kejayaan Republik ini sebagai leader dari negara-negara dunia ketiga. Kalau dulu, spirit itu ada pada Anies Baswedan. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah, why not the best? Mas Anies adalah sintesa dari kepemimpinan nasional yang ada. Sintesa. Kita bisa lihat bagaimana Pak SBY, seorang demokrat yang memiliki political discourse, memiliki wacana yang bagus. Kemudian diantitesa oleh Pak Jokowi dengan bagaimana pendekatan kerja yang sangat luar biasa. Nah, Anies ini adalah sintesa dari dua orang ini. Hujan boleh saja turun, tapi semangat tidak pernah bisa turun. Hujan boleh saja membatang basahi bumi, tapi kita tidak pernah menjadi lusuh. Ini adalah tentang Indonesia, ini adalah tentang masa depan di Indonesia. Ini adalah tentang kita dan tentang anak-anak kita serta anak-anak dari anak-anak kita. Jadi ketika kita sampai kepada sebuah kesempatan untuk menentukan arah perjalanan ke depan bagi bangsa Indonesia, maka lihat ini sebagai kesempatan untuk meraih janji kemerdekaan. Jadi, ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini bukan tentang kita saja dalam artian orang-orangnya. Ini adalah tentang arah pencapaian cita-cita republik, arah penuntasan janji kemerdekaan kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!